Selamat datang kembali di Time Out Terima kasih Support juga liputan gue ada di Amerika Tapi tadi kejadian itu setelah pertandingan Dimana gue lagi nunggu di deket locker roomnya pemain Karena gue pengen foto mereka Ternyata yang juaranya dapet cincin juara men Waktu turnamennya gak gitu besar-besar banget So I was really surprised Tapi saat gue lagi nunggu itu Ada satu anak udah nyeletuk Wah gila di luar rame banget nih Semua pada di luar Gue kira mungkin anak-anak sekolahan ini Ingin kasih support ke temen-temennya yang kalah hari ini Jadi gue mikirnya kayak gitu aja Terus tiba-tiba ada seorang guru Yang masuk ngasih tau Untuk cari tempat yang aman Like go find somewhere safe gitu Terus gue gak tau kenapa gue kira Pertama mungkin kepala sekolahnya mengusir anak-anaknya Yang masih ada di lapangan Tapi ternyata enggak Jadi semua yang ada di tempat penonton Di stand penonton Yang ada di lapangan Di lapangan juga lagi lumayan rame Terus gue lari semua ke arah kanan Arah kanan itu merupakan kayak kelas ya Kayaknya ada kelas-kelas juga Dimana orang bisa mencari tempat ngumpet juga Dan gue lagi bertemu sama temen gue yang namanya AO Gue sama dia bingung liat-liatan Harus gimana Tapi AO bilang Eh kita masuk ke locker roomnya tim Garfield aja Karena kalau di locker room harusnya aman kan Jadi kita tadi Yang ada di dekat situ semua masuk ke locker roomnya Garfield Ternyata tadi pas sampai locker room kita kasih tau bahwa Ada pistol yang berbunyi di luar Jadi kayaknya ada orang yang berantem Kita gak tau ini orangnya apakah akan masuk ke lapangan Atau gimana Cuma kalau tadi denger setelah pertandingan itu adalah Kayaknya dua fans atau tiga fans yang lagi berantem aja Terus tiba-tiba ada hati yang ngeluarin pistol sih Jadi gue tapi di locker room kan gue gak tau situasi di luar gimana Tapi pas locker room sih gue kayak mungkin lumayan pucet kali Tadi gue rasa juga gue lumayan tegang juga Tapi apalagi tadi kunci apa Lock roomnya tuh gak bisa dikunci Lock roomnya gak bisa dikunci guys Jadi kalau orang mau masuk tuh gampang banget Dan kalau orang mau masuk ke belakang juga ada pintu belakang juga Aduh tadi bener tegang banget sih Kita stuck tadi gue sama AO Stuck sama tim Garfield Di locker room itu mungkin sekitar 30 menit ada sih kita stuck disitu sih Menunggu nasib Untuk boleh keluar sampai aman Tapi untungnya tadi juga polisi datangnya Sebenernya gak terlalu lama-lama banget sih Mungkin kayak 15 menit sampai 20 menit Ada yang telpon polisi langsung datang Dan tadi kita di escort keluar semuanya Sama polisi Polisinya pada bawah senapan semua But man gue gak nyang gak sih Gue nonton basket akan ada yang berantem Sampai bawa pistol kayak tadi sih Itu agak mengerikan semua Dan gue gak pernah melihat Kayak satu gerombolan orang semua Langsung lari dari luar apa Dari keluar untuk ke lapangan Untuk mencari tempat yang safe itu pertama kali sih Jadi menegangkan sih Tadi gue kayak bener kayak agak ngeritan Pas keluar pun juga kita hati-hati Masih keluar dan masih lihat kiri-kanan Kiri-kanan agar make sure everything was good But puji Tuhan Semuanya aman-aman aja Untungnya Gak ada korban Ataupun gak ada Korban yang ditemak Ataupun gak ada orang yang ditangkup sih Masih sampai sekarang Tapi tadi ada yang satu yang Caesar Gue gak tau deh kenapa Dia kayak ketakutan Terjadi Bahasa Inggris gue bener kayak Caesar gitu tadi Tapi tadi langsung mendapatkan pertolongan pertama Bahwa wow What an experience though Hari ini Bener-bener gak nyangka aja sih Karena biasanya gue nonton basket Lo mau kayak setengil si Amari Bailey juga Gak pernah berantem sih Orang gak pernah ada yang berantem Di Drew League Juga mau berantem juga pun Gak ada yang sampe keluarin pistol juga sih Jadi They thought this was something new sih Well kalo di Drew League tuh Mainnya lumayan di Hood ya Mainnya di Compton tuh Biasanya gue juga gak ngeri-ngeri kesana Parkir mobilnya juga serem But Belum pernah kejadian yang aneh-aneh banget Sampai Hari ini sih Pemainnya Garfield tapi keluar lapangan Semua pada saat lewat gitu Gak ada yang tegang Kayak cuma gue doang yang tegang Tadi Masih keluar dari lapangan But Untungnya tidak apa-apa sama sekali Oke And then gue mau shout out Untuk all my members Shout out Thank you so much semua Yang sudah mau support channel ini All time high Sekarang ini ada 542 member Kemainnya memang kebantu Dengan ada kontennya Derek juga Baik yang Apa ya Ingin cepetan nonton kontennya Derek Sehingga mendaftar jadi member But shout out to everybody though Really appreciate everyone Seperti gue bilang Kalian kok ingin Channel ini terus berjalan Untuk ngomongin basket Dan kok kalian Cinta time out Cara yang paling mudah Untuk support channel ini Adalah dengan menjadi member Langganannya tidak mahal 20 ribu per bulannya Kalau kalian ingin join prediction gang Untuk ngomongin tentang prediksi NBA Tiap harinya Itu kalian bisa join juga Tapi itu harganya lebih mahal Harganya sekitar 50 ribu Nah untuk para member Bulan depan Ada tambahan Ini gue beli t-shirt The Valley Ini Kalian bisa menangin juga Nanti gue akan dikuin juga Untuk member eksklusif Members only Semoga kalian lah Yang beruntung nih Menurut gue keren juga sih T-shirt ini Size-nya Kayaknya gue beli size-nya Oh ini size-nya XL guys Ini agak gede sih size-nya sih Oke Sekarang ini Gue akan unboxing Wah Gue beli jersey Satu lagi udah tau ya Jersi sampe gue tunggu-tunggu lah ya Ini gue juga belum buka sih Dari tadi Baru gue mau akan Di sini Gila ini 6 menit 6 menit cuma cerita gue Amat opening doang Wah gak ada plastiknya Jelas t-shirtnya Jordan Poole Ini udah kita tunggu-tunggu Udah gue pengen pake Ntar kalo lagi ngomongin tentang Warriors Mungkin gue akan langsung pake Depannya seperti ini Ada rakuten Ini keren sih ini Tapi emang belum yang Belum yang hologram aja Tapi Man This is so-so cool Wanginya masih wangi baru nih guys Size-nya size large So Ini adalah jersey terbaru saya Saya sudah bokeh Liburan Apa Beli hadiah sendiri Beli untuk Natal Jadi udah gak akan beli lagi So Langsung aja kita masuk ke Timat hari ini Sorry gue gak sempet cari Comment of the day So langsung aja kita ngomongin Lakers Tapi sebelum kita ngomongin Lakers Seperti biasa apa Minum dulu guys Wainnya sebenernya udah ada wine Jadi gue tadi Lagi gak mau minum wine aja Jadi kita minum air putih aja Masih nunggu sponsor air Yang mau masuk ke sini Seperti biasa guys Lakers Apalagi kalau bukan Sayur Hari ini kalah lagi nih guys Dari Phoenix Suns Dengan score 108 90 Suns hari ini Menembaknya Itu mungkin yang paling hancur Season ini 3 poinnya Cuma 29% Missing a lot of layups Lalu juga turnover yang 16 Tapi tetap menang 18 poin Dari Los Angeles Lakers Itu berarti apa artinya guys Artinya Lakers Sayur dan bapuk Sekali Yang paling sayur sih THD ya 1 dari 13 tembakannya 0 dari 8 3 poinnya Jadi ya kenapa ya Kayaknya dulu dua game pertama Jauh banget Gue mikir Wih THD bakal bisa jadi itu Apalagi Scorer juga Untuk Lakers Tapi Setelah Lebron balik Itu mereka Dia sih Gue gak ngerti sih Hancurnya bukan Udah hancurnya Hancur banget Semoga si Siutannya si THD ya Lalu IT Juga ada Isaiah Thomas Maboy Maboy Tembakannya Sari dari 11 Ini bikin gue tegang Tegang Takut dia gak diperpanjang 10 day contract Karena Tadi juga dia mainnya Kurang bagus Dan defensively pun Juga hari ini Agak kurang Tapi gue yakin Kalau dia dilepas Kayaknya tim lain Mungkin akan ada yang ambil dia sih Karena Lo tau sendiri lah ya Situasi covid di Amerika Di NBA Semua lagi Hancur Lebur Semuanya Lebron Ended up with Only Two assists Gila sih This night created Baik banget sih Good shots Untuk temennya Cuma ya Nembaknya Pada sayur Hari ini 3 poinnya liker Seberapa guys 7 dari 35 Hanya 20% Saja Kasian sih Gue mau Lebron But he did this To himself Karena dia yang created This team Dia yang jadi Legium Jadi ternyata So far Masih gagal Jadi legiumnya Lebron pundaknya Berat banget Masih umur 37 Bentar lagi Minggu depan Tapi dia 34 poin Dan juga 7 rebound Russell Westbrook Hari ini Agah sayur Men ya 7 turnovers Tadi beberapa kali Passing Maco banget sih Gue gak tau Matanya lagi Burem Atau gimana Passingnya Passingnya bisa Sampai diambil Landry Schmetz Satu tangan Aja tadi Tapi yang pasti Tadi dia defensenya jelek Lalu juga bikin panas Pemainnya Suns Dimana dia Rock the baby Terlalu cepat Terlalu cepat Selebrasinya Abis itu Suns Langsung On fire Karena abis Russell Westbrook Kayak gitu Dan saat ini Kalau lu mau ngebet Bet lawannya Lakers Saja lah Kayaknya itu Bisa cuan sih Satu season ini Bisa cuan banget Kayaknya itu And next game Menurut gue Lakers Semoga akan mainin Dwight Howard I think they need They need Dwight Howard Untuk defensenya Katanya Dwight Tapi memang Conditioningnya sekarang Kurang bagus Karena baru pulang Di protokol kesehatannya NBA Untuk Suns Gue pengen mereka juara Gila Ball movementnya dia Gila The best And defensenya juga The best Probably the best defense In the NBA Sekarang ini And they want it With defense Karena mereka sebenarnya Shootingnya hari ini Gak gitu bagus Seperti gue bilang Tapi memang Si Michael Bridges Impactnya pun juga Kita selalu udah Berkali-kali Memberikan puji ini Kepada dia Bahwa memang Dia statsnya Mungkin gak gitu bagus Mungkin kita gak bisa Lihat di box score Tapi impactnya di lapangan Tuh defensenya dia Luar biasa banget Untuk Suns Devin Booker Hari ini 24 poin DeAndre Ayton 19 poin Dan juga 11 rebound Suns Sekarang ada di pucuk guys Di pucuk dingin nih Sunsnya Apa Fansnya Suns nih Fansnya Warren Sekarang lagi gak di pucuk Soalnya Karena mereka Suns The best record In NBA 25 kali menang 5 kali kalah Saja Dan ini adalah game Yang gue ingin bahas aja Karena game yang lain Gak ada yang seru sih Karena kebanyakan Bintang NBA Lagi pada keluar semua Tapi tadi Adam Silver sudah mengeluarkan statement Bahwa gak akan di post Akan terus berjalan Kayaknya mungkin juga ribet kali ya Gue ngurusin refund Ngurusin game-game di post Gue harus dischedule lagi Jadi Kayaknya semuanya Akan berjalan terus Memang katanya 90% Pemainnya si NBA itu Terkena Omikron Jadi Awesome banget sih And Christmas game Biasanya seru Kita bisa nunggu-nunggu Gue tahun ini Christmas game Gak nunggu-nunggu Karena Siapa yang akan main Gak tau Nets lawan Lakers Tapi kan gue mikir Wah Nets lawan Lakers Kayak seru nih Tapi kayaknya Dia masuk health protocol Harden masuk health protocol Jadi kayaknya Lebron Lawannya Patty Mills Kayaknya nanti mungkin ya Pas lagi Christmas day Jadi Christmas day Mungkin gamenya oke Mungkin Warriors aja Kali-Wars Karena lumayan sehat ya Cuma Wiggins doang Kayaknya yang masuk Ke protokol kesehatan Bingung juga sih Gue mau live chat juga Bingung Besok pengen banget live chat Gue bingung milih game yang mana sih So we'll see lah tomorrow ya Oke akhirnya kita udah ke IBL IBL Prawira Bandung Hari ini menambahkan Galang Gunawan Wapak Fan Senior Raja Rebound Indonesia Dennis Rodman Indonesia Masuk ke Prawira Bandung Of course Ini ada connectionnya Dengan Coach David Singleton Yang ngelatih dia Di BPJ Musum lalu Tampaknya memang ada Sedikit chemistry yang oke Sehingga David Singleton Kayak pengen banget Ngebut banget Bawa galang Ke kota Bandung Dan ini Merupakan Kali kedua Galang bermain bersama Prawira Bandung Itu masih Garuda Bandung Seingat gue Jadi welcome back to Bandung Galang Gunawan And of course Gue belum bahas juga Tentang mereka Sign Brian Elang Dari Satu wacara Salatiga Brian sudah nyampe Di Bandung juga Sudah mulai latihan Dengan Prawira Ini adalah salah satu Pemain muda Big man yang berbakat Menurut gue Bisa jadi calon 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 defensive player Of the year Bisa aja Kalau dia bisa Get in shape Menurut gue Kalau badan dia bisa Lebih bagus Dia bisa lebih lincah lagi Potensi itu Ada banget Dan Prawira Bandung Ini adalah Team yang paling Deep Sekarang ini Mereka bisa Go 12 Deep Menurut gue Rotasi mereka Ada Abraham Ada Arief Dayat Ada Andre Adriano Pandu Reza Guntara Yudha 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 Mereka akan Sering sering Extra work With Coach David Singleton Gue sangat denger ini Menurut gue Dua pemain muda ini Memang kita Dari dulu Kalau Hans Gue udah nungguin Masih dari dulu Untuk breakout season Karena Of course He is the staff Kira Indonesia Menurut gue Dia bisa Get hot Anytime Kalau Sultan Pemain muda Yang sangat berbakat Sudah bermain bersama Indonesia Patriots Mesim lalu Clay Thompson Ada staff Ada Clay Ini Ada splash Brader Kayak di Prawira Bandung Menurut gue Sultan juga Anaknya juga Lumayan disiplin Juga Badannya Bagus Menurut gue Otot Ototnya udah Lumayan keliatan juga Jadi Excited for Sultan juga Playing with Under Coach David Singleton Musim depan Jadi menurut gue Gak ada alesan sih Untuk si Prawira Bandung Ini gak bisa masuk Empat besar At least Empat besar Menurut gue tuh Udah wajib banget sih Dengan team Yang disediakan Sekarang ini Dan nanti ada Pemain asing lagi Lalu juga ada Coach David Singleton Pemain asingnya Not bad loh Dua-duanya bekas NBA G-League Setau gue Jadi Lumayan punya nama juga Resumennya Lumayan bagus Jadi Prawira Bandung Tim gue Tim jagoan gue Gue sih Bilang kuncinya Untuk si Prawira Bandung Ini adalah Abraham Si Abraham Kalau dia bisa MVP season Karena kita tau Tahun lalu Dia permainannya Menurut gue agak Menurun ya Di Prawira Bandung Jadi kalau tahun depan Jadi kalau tahun depan Bisa MVP season I think And Arief Bisa stay healthy Arief juga harus banget Bisa atur tempo Untuk Prawira Bandung Kalau dua pemain ini Bisa On top of their game Prawira Bandung punya Kesempatan besar banget sih Untuk bisa masuk Ke IBL Final musim depan Oke Sekarang kita pindah ke Timnas Indonesia Patriots Atau Timnas Elite Muda Yang sudah memanggil 17 nama Termasuk Modu Dan juga Dame Of course Dua nama itu Wajib masuk Untuk membantu mereka Nantinya di IBL Ada beberapa nama Yang sudah kita expect Jelas Ada Aldi Zatur Ali Bagir Ada Mario Davidson Ini adalah beberapa pemain Yang kembali lagi Dari Indonesia Patriots Yang musim lalu Ada pendatang baru Mungkin seperti Wong So Lensun Julian Julian And then of course Lobu And Daniel William Daniel William ini Lagi hot-hotnya banget Namanya Main-main bersama Perbanas Di Liga Mahasiswa And Yeah I kind of Mentionedinya Couple times too Kalau Daniel William ini Harus banget Untuk masuk Karena He's strong This kid is pretty big Bisa nembak Bisa nge-drive juga Reboundnya juga oke Jadi Harus diberi kesempatan Menurut gue Untuk masuk ke Indonesia Patriots One of the most Brightest players juga Saat di Liga Mahasiswa Tapi Of course Gue akan share My opinion Opini gue Tapi ini Purely My opinion aja Menurut gue Tim ini Konstruksinya Kurang oke Kalau menurut gue Karena Pertama gue gak melihat Mereka ada shooter Yang gak terlalu banyak shooter Karena game sekarang ini Kita tahu Tri-pointnya itu penting banget Jadi harus punya Saat Punya Tiga sampai empat Pemain yang bisa nembak Tri-pointnya Konsisten menurut gue sih Oke Kalau di tim ini mungkin Bisa kita ngomong Shooternya adalah Mario Davidson Obviously Dia adalah shooternya Dan juga mungkin Ali Zathur Dua ini Tapi menurut gue Dua pemain ini pun Juga tri-pointnya Belum konsisten Konsisten banget sih Karena mereka bisa get hot Karena mereka juga bisa bau banget Tapi it's normal Untuk pemain muda Normal banget Menurut gue Nah Tapi menurut gue Kurang banget sih Harus cari pemain yang Kita ngawain pure shooter Yang kayak gak ngedrive ya Maksudnya yang kayak Tri-point aja deh Udah kerjaannya kayak JJ Reddy Atau kayak Clay Thompson aja Kerjaannya nangkep bola Catch and shoot Di garis tri-point Udah nembak aja gitu Jadi Tapi gue mungkin bisa salah Mungkin gue bisa salah Mungkin ada pemain Yang shooter banget Disini juga Yang gue Gak gitu kenal mungkin permainannya Tapi menurut gue Penting banget sih Peran pemain yang bisa Get buckets Yang bisa Bener Nembak tri-point Nama pertama yang gue kaget Gak ada adalah Fernando Manansang Itu udah pasti gue kaget banget Karena menurut gue Fernando Salah satu pemain muda Yang oke banget Walaupun memang dia di playoff Maren ini Waktu Liga Masih Soalnya di baunya Bau banget sih Harus cuci tangan dulu Kayak main baunya Tapi second half Waktu semifinal Dia jago mainnya Kayaknya second half At the fourth quarter Seinget gue Jadi gue agak kaget Karena dia juga Lumayan bersinar banget sih Menurut gue sih Di Liga Masih Sempet 30 point juga Jadi gue lumayan shock Fernando Manansang Gak ada di tim ini Apakah mungkin memang Di pelita jaya Dibutuhkan Gue gak tau mungkin I thought he was supposed To be on this team And then of course Naofal dari Satya Wacana Nah Naofal ini gue Sekilas-sekilas doang Nontonnya Tapi menurut gue Ini pemain yang punya Size oke Tapi bisa nembak Nah dan dia juga Nembak 3 point Terus kerjaannya Jadi gue lumayan shock juga Gak ada nama dia Walaupun nama dia Gak dipanggil juga sih Untuk tryout kemarin ini And of course Terakhir adalah James Patrick dari Ubaya Top scorer Dan juga MVP 5 So the boy can get buckets Mungkin emang badannya Agak tipis Tapi itu bisa dibentuk lah ya Badannya agak tipis Tapi menurut gue I thought he was good too Di 5 juga He was killing it So itu adalah 3 nama yang gue lumayan shock Gak masuk Tapi menurut gue Tim ini Size-nya bagus Size obviously Bagus banget Untuk tim Nas Patriots ini Cuma menurut gue They need shooters man They need shooters I think Di modern day Basketball sekarang ini Shooters Very very Penting banget sih Important banget Untuk being part of the team So Well see I might be wrong Hopefully they're gonna do good So congratulations dong Untuk semua pemain Yang sudah bisa masuk ke Indonesia Patriots ini Well deserve Of course Kita semua penasaran Gue penasaran sama Wongsu Sama Lensun sih I wanna see how They can compete In the IBL level And Lobu Lobu itu defense Juga oke banget Sebenernya Jadi Pemain-pemain baru ini Kita akan Kita akan pantau Antara pas IBL mulai Gue penasaran sih And of course Julian Kita gak tau Julian bagaimana perkembangannya Sejak pindah ke Perancis Waktu itu Gue pun juga penasaran And of course Ada pemain muda LG dari Bali Main LG yang sempit Mencetak 52 poin Di IBL Bali That's an interesting pick Juga sih Menurut gue sih So Menarik Dan Reynard Bagaimana nanya Gue masih terik Kalau Rocky Gue gak bales Reynard sih Reynard jujur Gue masih belum tau Permainannya gimana Dia Di Taiwan Of course He's really tall Tapi terakhir gue liat Bilang masih mentah Banget permainannya But we'll see Never know Dia udah disana Satu tahun Dua tahun mungkin Dua tahun mungkin Ada perkembangan nantinya So we'll just wait Gue juga gak tau Dia balik Indonesia Atau gak Tengok main Indonesia Patriots Itu juga Atau jadi yang penasaran So kalau kalian punya pendapat lain Tentang timnas Indonesia Patriots Kalian bisa tulis ya Di comment section Di bawah Oke Kita masuk ke prediksi Prediksi terakhir Kita pilih Toronto Dan cair Tapi di grup prediksi Gue lagi Cold strict banget sih Lagi Rough patch Gue cuma 1 dari 9 Di 10 prediksi gue Di grup prediksi Wah ancir lebur Jadi semoga hari esok Lebih baik Besok langsung hajar aja Chicago Minus 9,5 Sekarang ini Lawan Raptors Raptors 4 pemain utamanya Covid semua Si Akam Van Fleet Scully Barnes Dan Gary Trent Sisa Chris Boucher Doang kayaknya Dan kayaknya main Sisanya adalah Pemain G League Besok ini Tapi om Bulls Gak ada Caruso juga sih Gak ada Ayo dosun mu Beberapa pemain Masih ada di Health Safety and Protocols juga Tapi Kayaknya Lonzo Demar Nicola Fuschwitz Akan cukup sih Untuk ngalahin Tim G League Si Toronto Ini Besok Jadi Semoga Gak ada yang aneh-aneh Amin Gak kayak Dallas Jadi Dallas Bisa ngalahin Si Minnesota Dallas juga Gak ada Siapa-siapa Padahal So That was really weird But Good luck guys Untuk besok ini And Sekarang kita masuk ke Top Shoes Top Shoes Camille Anthony Sebelum kena Technical Ejected Hari ini Dia pake Jordan 36 PE Warna merah Dan tulisan tahun Lahirnya dia Dan tangannya ada Bendera Puerto Rico Karena dia ada Bendera Puerto Rico Dan berikutnya ada Taris Saliburton Kemarin ini Yang sudah berada Di Holiday Spirits Bahwa sepatu Kominya di custom Dengan ada gambar Lampu-lampu Natal Dan juga Elf Dan Lebron Hari ini ngelain Lebron 9's Watch The Throne Salah satu Sepatu yang paling Sangat Karena ada Makota Emasnya Di tengahnya And Top Place Clear the Runwayman For Mr. Tyler Hero Yang pertama ini Wah ngedang dia And of course ada Cemba With the cross over An LU To Mitchell Robinson And last but not least Karl Anthony Towns Drive hard to the basket For the big slam Oke Player of the day Gue akan memilih Brandon Ingram Wah Brandon Ingram Lagi jogu-jogunya nih Akhir-akhirinnya Di hari ini 28 poin 8 rebound 8 asis Untuk membawa Pelicans Mengalahkan Portland Trailblazers Dengan score 1197 So time out gang Itu dulu time outnya Hari ini Besok jangan tanya Gue ada time out atau tidak Karena sekarang ini Gue berdasarkan Ada berita yang menarik Atau tidak Untuk bikin time outnya Gue gak akan memaksain Tiap hari untuk bikin time out But once again Thank you so much For the amazing Amazing support Thank you so much Yang sudah jadi member Juga di channel ini Really appreciate everyone Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk like And stay healthy everybody And I will see you guys Again very soon Peace out